Intro Kalau punya anak banyak, wah itu memang seru cara menidiknya dan pasti Anda akan menghadapi hal ini baik di rumah atau mungkin di sekolah menangani murid yang banyak yaitu menjumpai anak-anak yang suka mengadu Waduh, dia ngadu adiknya, dia ngadu kakaknya, wah ini tukang mengadu gitu ya Wah, hobinya benar-benar suka mengadu Nah, gimana cara menangani anak seperti ini? Ada tips dari pakar keluarga yang bernama Margot Huffley Dia menulis artikel yang berjudul Who? You have to go title-tell, what to do? Wah, ini anak ngadu lagi Apa yang harus dilakukan? Maka semak inspirasi dari Huffley ini Nasihat pertama dari Huffley Kalau menjumpai anak yang mengadu Maka jangan bereaksi berlebihan Dia mengadu, oh begitu ya Wah, lalu ibu bela nih anak Wah, dia makin seneng mengadu nih Wah, lain kali kalau mengadu dibela nih Jadi jangan dibela Kalau dia mengadu, panggil dua-duanya Dengarkan betul-betul sampai tuntas Sampai keduanya bercerita Dan berani bercerita mengapa gitu ya Oh, kamu salahnya ini hukum ini Kamu salahnya ini hukum ini gitu ya Yang mengadu tercinta salahnya lebih besar Hukum lebih keras Sudah, berhenti dia mengadu Kapok dia mengadu Malah dihukum gitu kan Tapi tetap adil Jangan mengadu dihukum Padahal dia benar gitu Wah, kepahitan Dia mengadu dengan kondisi benar dihukum ya Dia enggak Jadi dengarkan lalu hukum dengan adil Jangan bereaksi berlebihan Kalau kita tidak bijaksana dalam hal ini Maka nanti yang diadukan Ya, dia akan membenci yang mengadu gitu ya Akhirnya anak justru tumbuh saling kebencian Dan tidak sebagai kakak adik kita yang repot Belajar bijaksana ketika mereka mengadu Hafle menyarankan Kalau anak mengadu itu Jangan selalu diselesaikan masalahnya Nanti dia tidak belajar jadi anak yang mandiri Lihat aja kalau dia itu mengadunya Bukan dipukul pakai palu gitu ya Ya, pertekaran biasa Rebutan mainan atau begini Dengarkan Lalu kasih nasihat Kalau begitu kamu menghindar saja Dia nak orangnya kurang baik Kalau begitu kamu bermain lagi bersama Ya ampun nih Kayak gitu enggak apa-apa Oh, kalau begini kamu boleh lah ya Ini dia berarti Nah, jadi kita kasih pengarahan Lalu biarkan dia menghadapi temannya, kakaknya, adiknya Kalau sedikit-sedikit dibela Apalagi, wah temannya nakalin Labrak temannya Wah, adiknya, kakaknya diadukan begini Dimarahin lagi Dia akan makin menjadi-jadi Gue punya pembela yang hebat nih Nah, itu anak tidak akan pernah sembuh Menjadi pengadu Tapi juga nanti dia sebenarnya akan jadi penakut gitu ya Dan tidak mandiri Jadi, belajarlah untuk bijaksana Menangani anak yang suka mengadu Namun jika pengaduan ini mengenai ancaman Jadi, anak mengadu Dia di ancam sama temannya Nah, yang ancam ini siapa nih? Oh, si itu biang krok yang pernah pukul temannya Pakai palu sampai bocor kepalanya Wah, atau dia mengadu sama gurunya diraba-raba Artinya apa? Melibatkan ketidak sopanan Pelecehan seksual Nah, Anda tidak boleh mengabekan ya Datang ke sekolahnya Temui kepala sekolahnya Temui gurunya Kalau itu tetangga Ya, boleh ketemu tetangganya Atau anaknya aja Benar-benar kamu tidak usah ketemu dia lagi Jadi, kalau aduannya hal-hal yang berbahaya Atau menyangkut soal moral Kesekuanan pelecehan seksual Kita harus bertindak untuk melindungi anak kita Menurut Hafle Anak mengadu itu ada kemungkinan sebab lain Jadi, dia melihat bahwa Loh, ini kok orang lain ini bertingkah laku aneh Atau tidak sama dengan standar moral yang dia pelajari Etika sopan santun Yang tidak cocok dengan yang dikasih tahu orang tuanya Nah, mungkin dia malah komplain Kenapa saya tidak boleh Atau kenapa dia begitu Nah, ini saat yang tepat bagi orang tua Justru untuk mengajarkan sopan santun Moral, etika Yang benarnya itu bagaimana Yang seharusnya itu bagaimana Jadi, saat anak mengadu Itu otaknya lagi berkecamuk nih Hatinya bergejolak Wah, ini yang benar yang mana Nah, jangan di Udah sana pergi Kamu punya Nah, jangan ya Pergi dengan kebingungannya Dengan menjelaskan Maka anak akan belajar moral Dengan menangkap lebih kuat Mari jadi orang yang bijaksana Ketika anak mengadu Dan menangani dengan baik Sehingga anak tumbuh Dengan karakter yang luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!